Pemirsa jenazah artis kaligus politisi Marissa Hak akan dimakamkan siang ini di TPU Tanah Kusir sesuai dengan permintaan Almarhumah, Sudadarakan Jen Cahyani di Rumah Duka Bintaru, Tangerang Selatan, Banten. Jen, silakan dengan laporan Anda. Selamat siang Reza dan juga pemirsa. Ya, betul sekali saat ini masih dalam persiapan untuk pemakaman Almarhumah Marissa Hak. Di antaranya sudah tersedia ambulan, kemudian sudah berkumpul pihak keluarga besar dari Ikang Fauzi dan juga Almarhumah Marissa Hak itu sendiri. Tadi juga banyak sekali berdatangan anak murid atau anak didik dari Marissa Hak. Karena selain sebagai aktris dan juga politikus, Marissa Hak ini saat ini kemarin masih aktif sebagai dosen di sebuah kampus swasta di Indonesia. Dan ini tadi banyak sekali juga dari pihak teman-teman kerabat dari dunia perfilman Indonesia yang datang dan juga menyampaikan bela sungkawannya dan juga bagaimana rasa kehilangan mereka. Karena sosok Marissa Hak ini tidak hanya sebagai seorang aktris politikus, namun juga seorang dosen yang terus belajar dan juga menjadi sosok inspiratif bagi banyak orang. Dan saat ini kami masih menunggu nanti sekitar pukul 3, jenazah akan disolatkan terlebih dahulu, kemudian langsung menuju ke TPU Tanah Kusir untuk dimakamkan. Dan saat ini kami masih belum mendengar untuk menyebab pasti dari meninggalnya Marissa Hak itu sendiri, baik dari pihak keluarga. Karena dari pihak keluarga hanya menyampaikan bahwa Marissa Hak ditemukan meninggal dunia sudah tidak bernyawa di rumahnya, namun sempat dibawa ke rumah sakit di Bintaro untuk dicek kondisinya, namun memang sudah ditemukan tidak bernyawa ketika dikediamannya. Dan saat ini kami dengan suasana masih berbela Sungkawa, ini masih berdatangan juga tamu-tamu dari keluarga kerabat dan juga rekan-rekan dari dunia perfilman Indonesia yang datang untuk melayat kekediaman dari Kang Fauzi dan juga Almarhumah Marissa Hak di Bintaro, Tanggerang Selatan, Banten. Reza. Baik, JN Cahyani melaporkan langsung dari Rumah Duka Marissa Hak. Terima kasih. Terima kasih.